Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan semua pihak bersinergi dalam rangka mengamankan pelaksanaan arus balik mudik lebaran 2024. Hal ini disampaikan Kapolri saat meninjau pelaksanaan arus balik di KM70 Tol Cikampek bersama Menko PMK Buhajir Effendi, Panglima TNI Jenderal Agro Subianto, dan Menteri Penghubungan Budi Karya Sumadi. Kapolri mengatakan pengamanan arus mudik dan balik lebaran adalah tradisi yang harus diamankan setiap tahunnya. Apalagi menurut survei pada tahun ini, angka masyarakat yang mudik mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil laporan yang diterima dirinya, meskipun jumlah yang mudik dan balik jauh lebih tinggi, namun semuanya bisa dikelola dengan baik. Yang telah memaparkan secara inci tadi, baik dari jasa marga dan... Kalau tidak mau, harus kita laksanakan dengan bersinergi. Dan seluruh stakeholder yang ada, baik dari perhubungan, dari jasa marga, dari jasa harga, dari TNI, Mori, dari jajaran Menko PMK, dan seluruh rekan-rekan yang lain. Kita lihat semuanya bekerja dengan optimal. Dan Alhamdulillah, tadi sudah disampaikan bahwa sampai dengan hari ini, walaupun jumlah yang mudik dan yang balik jauh lebih tinggi, namun sampai saat ini semuanya masih bisa kita kelola dengan baik. Terima kasih telah menonton!